Selasa malam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo membenarkan penetapan status tersangka pada Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Penetapan status tersangka ini setelah adanya pengembangan proses penyelidikan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Belum lama, belum lama. Ini operasi tangkap tangan atau dari? Bukan, bukan. Bukan operasi tangkap tangan. Nah, jadi ini kalau sudah ditahukan tersangka, kita ingin punya hak paksa antara ini melakukan penggeledahan, penyelidikan dan yang lain-lain. Sementara usai penggeledahan, lebih dari 10 jam, selasa malam penyelidikan KPK keluar dari gedung pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di bawah pengawalan ketat polisi, penyelidikan KPK membawa sejumlah dokumen. Dokumen yang diambil sebagian besar berupa surat perizinan yang dikeluarkan Pemkap Kutai Kartanegara. Ya, dokumen macam-macam. Saya lihat ini semua yang dilihat, yang didapat mereka, itu di bawah. Terkait kasus apa ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau kasus, kan? Jelas juga. Mereka tidak menyampaikan dengan kita, cuma mencari dukungan. Selain penggeledahan, penyelidikan KPK juga meminta keterangan beberapa pejabat setingkat kepala bagian. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima gratifikasi. Selain Rita, komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairuddin juga terjerat dalam kasus dugaan kreatifikasi ini. Hingga saat ini, penyelidikan KPK sudah menyita sejumlah uang dalam pecahan dolar dan empat mobil mewah sebagai barang bukti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!